Hai perdi jajahkan jadwal presnya Pak jajah gimana Pak ya tapan saat ini nama-nama siapa yang akan bergambing calon kewakil presiden dari pilih perjuangan baca-baca nama-baca terus melakukan Hai al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al Hai senyata jubah melakukan waktu dan pada bulan Juni ke-2-an itu mengandalkan peringkatan bulan kata-kata di depan cinta Begitulah Sejutaan Kejutan Kita keputusan Tahapan kami Mereka Menggirakan pendapatan 45 Artif Maka Masih 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 Hai nama-nama bodoh maksimal nipil nama-nama bodohnya tidak-beda di video dari hal-hal yang dikantar elektoral dan juga dimana asap panggilan di dalam dijalankan resimisi yang saat ini telah mereka kita maklir disiapkan oleh PD dan kalau kita lihat dari rekam sejarah ketika Ibu Negawati setelah Pukri menjadi disiden, itu digantungi oleh Bapak Amstabat. 2004, karena khusus kecalonan, juga pertimbangan itu menjadi konsideran yang penting. Tapi kita juga tahu bagaimana misalnya ketika Bung Karno dipatikan dengan sosok lagi ekonomi perakyatan Bapak Muhammad Tata. Nanti Ibu Negawati akan berpesan bagaimana perintah konstruksi agar wakil miskin dan apapak diberi harga negara supaya kita juga bisa mengejar kemajuan kita yang ditandai dengan kemungkinan miskin yang berhubungan bersih. Artinya dari yang disampaikan Ibu Negawati, dia sosok wakil presiden dan juga harus memiliki visi yang sama untuk membangun suatu kemajuan keadilan yang sifatnya progresif. Sehingga sekali lagi nama-nama masih dikodok dan nantinya bisa mengatakan bahwa Ibu Negawati yang telah menyatakan pengusut bagaimana progresif untuk dibasar sangat-sangat. Ya beliau kan kita lihat sebagai tokoh yang menyejukkan, sebagai tokoh yang tidak dikodokan, sejak kemimpinan yang tidak dilakukan di dalam kemimpinan 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 dengan memperhatikan banyak respek, pilih agar jadi satu-satuan komitmen yang berjaksana, yang baik-baik dan berjaksana. Ya sebenarnya berpolitik model pilih perjuangan ini kan bergerak kebawah. Sehingga pertemuan elit berbeda. Sehingga yang dilakukan oleh Ibu Negawati Ibu Negawati bertemu ketika segala sesuatunya sudah terkonsublikasi karena pusat komunikasi politik yang berjalan, sehingga suatu pertemuan-pertemuan itu tidak lagi sempatnya sampai cair, tetapi juga mengerucut yang hidup untuk mencukupkan bagaimanapun bagaimanapun sebagai calon perusahaan. Kami terus melakukan komunikasi yang intens, dan minggu depan juga akan direcalakan untuk dilakukan pertemuan antara Ibu Negawati Suara Puteri dan Jawa Pilihan dengan pelajaran PT lain. Jika dilakukan dialog-dialog yang lebih intens, untuk memberikan hubungan kepada agar yang terjadi. Pak, apa yang terlalu ketemu Pak Prabu? Ya proses dialog terus dilakukan, kan Ibu Negawati juga mengugaskan wakuan maharani. Ya sebagai Ketua IPR, dan sangat siap Allah ini dalam melakukan komunikasi politik. Di luar itu, ini berjurus juga dalam konteks melakukan evaluasi atas seluruh tahapan pencalonan anggota legislatif, dan juga mengkonsolidasikan seluruh jajaran partai dalam rangka pemenangan pemilu tahun 2024, termasuk pemenangan Pak Tanya, Pak Prabowo, maka kami akan mengadakan Rapat Kerja Nasional yang ketiga, pada tanggal 6-8 Juni. Kemara kernas ini telah diputuskan oleh Kewetika Puteri, yaitu fakir miskin dan anak serangka, ini dimarahkan oleh perintah dan konstitusi kita. dan ini menggabarkan bahwa misi-misi KPD Perjuangan dan kalau Presiden Bapak Tanya, memang akan membawa suatu kemajuan, keadilan yang jauh, lebih progresif. karena itulah yang terjadi harapan belakang. Jadi saat ini, kami berkonsentrasi untuk menyiapkan Rapat Kerja Nasional yang ketiga, yang akan dilaksanakan di sekolah partai pada tanggal 6-8 Juni, tahun 2023 ini. Pak Ganjar sebagai talon Presiden, yang dilakukan pada menentunya tempat, sekarang sudah terus melakukan pergerakan. Partai melalui tiga pilihan parti, terus membangun pergerakan mesin politiknya untuk bertemu dengan para tokoh masyarakat, bertemu dengan karyak. Hasilnya, elektoral dari hal-hal yang karyak Tawo terjadi kenaikan secara signifikan. Saya objektif. Apakah itu belum tahu ya, Pak? Apakah itu belum tahu? Ya, nanti akan dilakukan dialog-dialog harus dilakukan. Nah, misalnya juga menangguh beberapa jajaran pilihan-pilihan, terus melakukan komunikasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!